Terima kasih telah menonton! Apakah season 6 ini cukup memorable, cukup mengesankan? Pastinya iya. Karena ini semua kita jalankan dengan metode kerja yang baru dengan era work from home ini. Tapi pastinya kita terus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan puji Tuhan, MPA season 6 ini bisa berjalan dengan baik dan kita pun masih bisa mendapatkan achievement terbaru untuk viewership milestone kita. Terima kasih telah menonton! Jadi untuk season ini terutamanya kita ada peluru baru. Kalau di permainan kita ada suns dan kita ada boots. Dan untuk coach kita juga ada somber. Jadi gue rasa bahwa tiga hal ini bisa membangun tim yang lebih kuat. Yang gue lihat terutamanya di tim Onyx ini, bahwa teman-teman pemain kita itu sangat versatile. Jadi mereka bisa adaptasi dengan sangat cepat. Jadi gue rasa tuh gue sangat lumayan pede lah buat season ini. Kalau misalnya target sih pasti ada. Kita sih pengennya season ini kita juara. Karena kalau misalnya dilihat dari historinya kan, RRQ udah menang dua kali. Terus EVOS tuh masih sekali ya. Dan sekarang Onyx sekali. Nah kalau misalnya dari Alter Ego, beratnya sebenarnya bukan berat karena timnya berat ya. Sebenarnya karena ada mantan kita aja di sana. Jadi terkesannya tuh berat. Padahal tuh sebenarnya kalau misalnya masalah skill dan lain-lain, Onyx tuh memang juara satu. Dari kawan menjadi lawan, masih dimanuh oleh Ranger Pest dan juga Momo Candi. Ini yang mau dihasilkan sama Bravo barusan. Tim S1P1 situation sudah mendapatkan Bravo. Orang Kaiyida langsung ditumbangkan. Takutkan lagi. Sekarang satu boy ini bisa tarif dua. Lihat, satu hilang. DJ Khalid hilang. Tadak, tadak, refresh. Rantai 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 selagi. Rantai secara emo. Wipe out. Rantai Rantai Rantai. Rantai 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 Rantai. Sama dia di tim ini. Dia ngerasa, aduh ini keluarga gue. Kok gue udah gak dipercaya sama keluarga gue? Di situ dia sedih banget. Walaupun dia gak ngakuin ya guys. Walaupun dia gak ngakuin tapi di situ dia sedih banget. Dia mungkin ngerasa gak nyaman. Mungkin dari situ. Bukan yang karena, oh ini gara-gara unik nih gini-gini. Yang kayak spekulasi orang-orang. Oh dia unik itu anaknya gak betah gara-gara ini. Enggak. Enggak mungkin dong Udil keluar terus masih temenan sama kita-kita juga. Kalau misalnya kita gak baik-baik aja. Enggak, Dil? Ya kalau menurut gue sih Udil emang pemain yang baik ya. Pemain yang punya karakter dan sifat yang mungkin menarik untuk dilihat yang entertaining gitu kan. Sebelumnya ya Udil dipemain biasa kan. Udil tuh bisa menjadi suatu sosok Mobile Legends itu dasarnya dari unik juga. Jadi menurut gue adalah, kita adalah satu tim yang bergerak untuk membuat Udil-Udil yang baru. Welcome to Mobile Legends. Pablo. Itu dia Leo. Zelly Ball. Dan langsung ditumpangkan di batas. Dan kedatang ke Raging Seed. Bawa lagi, put. Isa untuk mengheal dirinya, gak ada di misalnya temen-temen. Men yang kedua dari tim Unix Sports versus Bigotron Alpha dari Lihara. Lihat. Udah matanya Udil dan Cima Wiss. Satu di depan sana dan objektif gaming test. Terima kasih. Tadi kan habis tanding ini baru bisa telepon gitu. Menang. Menang, menang. Selamat ya. Makasih. Semoga nanti masuknya ke playoff ya. Lebih bagus. Oke. Playoff belum tahu sih tanggalnya berapa tapi nanti kabarin. Oke. Semoga kita masuk playoff ke final. Amin. Dari orang tua sih awalnya bukannya gak setuju sih. Soalnya dari awal tuh emang udah ngeyakinin orang tua. Jadi kayak misalnya yang tadi yang gue bilang, kalau misalnya di turnamen yang kecil-kecilan di kafe-kafe itu kan dapet duit tiap minggunya. Jadinya orang tua tuh kayak bilangnya dapet duitnya tuh dari mana sih? Eh bilang, jelasin gitu loh. Ada gini, 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 gini. Kalau misalkan support dari keluarga dan dari teman-teman dekat sih penting sih. Soalnya itu kayak gimana ngomongnya ya? Support itu bukan cuma bisa lu dapet. Maksudnya lu kagak bisa berjuang dengan support dari fans doang. Soalnya gue udah ngerasain kayak kalau ada support dari keluarga atau dari teman dekat. Itu kayak bikin lu lebih bermotivasi dalam bermain dan berkarir di esport. Gue tuh paling dengerin apa kata keluarga gue. Dan mereka pun meskipun mereka gak ngerti game, mereka tuh coba buat pahamin gitu loh. Jadi kayak misalkan gue menang, mereka senang misalkan gue kalah atau gue kena bully atau apa. Mereka bilang tetap semangat atau gimana. Jadi penting sih buat gue buat mental support gue biar lebih semangat gitu. Untuk tim Onyx, tetap fokus, tetap semangat. Kalian bisa ya kan. Gue percaya banget sama kalian ya kan. Kita udah menjalani hal yang baik dan hal yang buruk. Dan sampai saat ini, Aku akan selalu bangga dengan kalian. Keep going. Keep going strong. Believe in you. Go on it. Tidak ada yang bisa nahan damage dari seorang start. Ini bakal menjadi bencana. Tidak ada yang bisa nahan damage dari seorang start. Ini bakal menjadi bencana. Atau memang khusus nih buat MPL? Sebenernya bukan. Lebih tepatnya karena epos. Draft begitu, kita mesti draft begini. Jadi counter draftnya udah dimersiapkan. Berarti menangin dari draftnya kalian ya? Tidak. Oh, I see. Ini dia royal jersey pertama di babak lewat. Lepas ke satu babak yang bisa mampus. Jangan menutupiskan. 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 Ini lewat. Sini. Raja dari sekarang. Ini dia. Ini dia satu momen yang bisa dibilang. Mau bawa sebut tadi kayak. Hihi. Sangsyah udah ada tanda digigit di sini. Halo. Hilang begitu saja. Dan itulah yang membuat teman-teman dari Onyx Esports tidak mampu. Untuk menahan lagi gempuran. Dari teman-teman Arar Kyuhoshi di game yang ketiga. Untuk Kagura. Gue gak tau sini. Lemon bener-bener kayak udah di tahap yang berbeda juga. Ini levelnya udah next level banget. Dan menurutku ya. Untuk di game kali ini om. Aku bisa bilang Kagura dari Lemon ini adalah MVP-nya. Enggak tau kenapa ya? Lower bracket artinya hanya punya satu nyawa saja. What the what? Dan bakal ini. Taret-nya juga harus hilang. Tanpa batuat laut. Yang itu belum pergi tapi alt. Mekilas pun. Alt-e go passwordnya. Ulangin Onyx di low bracket. Iya, 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 iya. Kalau misalnya menurut aku namanya belajar. Kalau misalnya gak salah ya kita jadi gak belajar. Itu namanya bukan belajar, itu memang kita udah sempurna aja. Cuman ya emang kita maunya menang. Jadi ketika kita kalah nggak apa-apa. Kita tetap harus belajar lagi, kita koreksi lagi apa nih kita yang kurang. Apakah dari skill anak-anaknya, atau dari komunikasinya, atau dari draft-nya. Harapan gue ke player tim gue sendiri sih, paling gue cuma bisa bilang, tetap semangat, try hard terus, jangan pernah puas. Misalnya kalau kita di atas tuh biasanya tuh gampang puas. Jadi kayak, itu aja sih. Jangan terlalu, kalau orang-orang sekarang bilang tuh star syndrome lah. Jangan terlalu star syndrome. Tetap-tetap ngerasa dirinya tuh paling bawah. Jadi kita masih bisa improve, improve, improve gitu.